DPRD Kota Jambi telah melakukan kegiatan reses yang merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan setiap anggota didapil masing-masing Beberapa bulan belakangan dimana dalam reses tersebut merupakan suatu kesempatan masyarakat untuk menyampaikan apresiasi mereka kepada para wakil rakyat tersebut Salah satu aspirasi masyarakat yang membuahkan hasil positif pada reses tersebut adalah persoalan bantuan UMKM yang ditanggapi oleh anggota DPRD Kota Jambi Muhammad Yasir di Dapil Kota Baru Yasir menuturkan aspirasi para kelompok UMKM yang disampaikan pada saat reses tersebut secepatnya akan terrealisasikan Dimana saat ini beberapa kelompok UMKM yang ada di Dapil Kota Baru tengah mempersiapkan persyaratan pencairan dana bantuan UMKM dari pemerintah Dirinya juga berharap dana bantuan yang akan diberikan oleh pemerintah kepada kelompok UMKM ini dapat dipergunakan dengan sebaik-baiknya Atau sesuai dengan kebutuhan yang akan direncanakan Dimana sebelum pencairan dana pihaknya juga akan memanggil para kelompok UMKM tersebut Perjuangkan melalui UMKM akan bisa terwujud beberapa waktu ke depan Ini sudah ada beberapa UMKM yang menyampaikan ke kami untuk segera mengurus persyaratan Persyaratan agar bisa dana bantuan yang diberikan oleh pemerintah bisa dicairkan di bank Banknya belum disampaikan mungkin penting proses-proses itu sudah dilalui Tinggal lagi hanya proses administrasi yang harus dilengkapi Baik itu dari ketua UMKMnya sendiri maupun anggota-anggota yang ada di UMKM Karena satu kelompok UMKM ada beranggotakan 15 orang Nah itu nanti yang harus kami koordinasikan Terus jangan nanti dananya keluar tapi tidak dipergunakan tidak memopatkan bagaimana semestinya Makanya kami tadi panggil agar dana nanti apabila nanti dana bantuan permodalan yang diberikan Agar diperuntukkan untuk kebutuhan sesuai dengan yang direncanakan Karena nanti kami panggil sebelum anggaran terkeluar kami panggil kami duduk bersama dan kami sampaikan Peruntukan permodalan seperti ini pertanggung jawaban seperti ini Agar tidak terjadi nanti kesalahan dalam permodalannya Sementara itu Ari Dharma yang merupakan ketua kelompok UMKM Maju bersama yang akan menerima bantuan permodalan dari pemerintah Mengucapkan terima kasih kepada Muhammad Yassir Yang telah memperjuangkan bantuan permodalan bagi kelompok UMKM tersebut Ya Alhamdulillah sekali sih kita sebagai pelaku UMKM Telah dibantu oleh Pak Yassir Pak Yassir Dimana kita sekarang ini lagi menunggu dalam pencairan Dan menunggu mekanismenya aja dari pihak kementerian nanti seperti apa Mungkin bantuan ini nantinya akan kita gunakan untuk apa? Ya bantuan ini kita gunakan seperti yang untuk modal kerja Karena biasanya kita sebagai pelaku UMKM untuk menambah kapasitas produksi Seperti itu Apa produk yang kita ingin tawarkan Bang? Untuk produk kita sendiri kita sih ada 16 kelompok Dimana ada beberapa kelompok itu memiliki usahanya masing-masing Contohnya ada yang makanan, ada yang minuman, kemudian ada yang personal care Kalau produk kita sendiri kita personal care Contohnya kayak sabun cuci piring, cuci tangan Rilis Karina, Jek TV, melaporkan